Gila sekali kamu-tamuin ya, dan itu saya nggak tahu yang peron lain-peron lain itu, saya mau dari sebaliknya ya, kamu rambutnya kelihatan terbuka, jalan kas yang penutup-penutup nggak jelas, isi sebagainya. Pemirsa video sedang badan kehormatan Dewan Perwakilan Daerah BKDPD Republik Indonesia yang memutuskan untuk memecat ikus tinggurah Arya Wedekarna alias AWK viral di sosial media. Pria asal Bali itu dipecat sebagai anggota DPD karena dinilai melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Pemecatan tersebut merupakan buntut laporan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang mempermasalahkan ucapan Wedekarna yang dianggap menimbulkan kegaduhan dan diduga menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Wedekarna mengaku tidak malu terkait kabar pemecatan terhadap dirinya itu. Intinya, ia tidak malu dipecat dari DPD Republik Indonesia hanya karena laporan MUI. Pemberhentian Arya Wedekarna itu berdasarkan pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 peraturan DPD Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Dan berdasarkan video yang beredar, keputusan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua BKDPD Republik Indonesia, Mademangku Pastika. Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedekarna MWS3, ASAM through MSI, anggota DPD RI dari Provinsi Bali, terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik atau tata tertib DPD RI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI. Putusan ini selanjutnya dituangkan ke dalam keputusan Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia. Kegaduhan muncul setelah Wedekarna menolak staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali menggunakan penutup kepala. Pernyataan bekas personil boyband FBI yang sempat viral di sosial media itu dinilai telah melukai perasaan umat Islam. BKDP RI telah menggelar sedang penyidikan dan verifikasi terkait dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh AWK di kantor DPD RI Provinsi Bali. Sedang penyidikan dan verifikasi itu dikelar setelah MUI Provinsi Bali mempermasalahkan pernyataan Wedekarna terkait pernyataan yang menyinggung SAR. Serta berdasarkan Pasar 48, Ayat 1 dan Ayat 2, Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021, Badan Kehormatan DPD RI telah memutuskan dan meretakkan bahwa terhadu Dr. Sri I. G. Entarya Wedekarna, MWS, SE, Camp 2, NSI, anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti beranggar sumpah garis miring janji jabatan dan kode etik dan garis miring atau tata tertib DPD RI sebagai mandiado dan mengundang-undang MD3 Dengan sanksi berat, pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI. Keputusan ini selanjutnya dibuangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD RI. Keputusan, Badan Kehormatan DPD RI telah melakukan rekskulasi kehadiran anggota DPD RI. Pada sidang, bereskini rapat alat perlengkapan masa sidang 2. Seluruh tahun siang 2023-2024 dengan hasil sebagai berikut. Nah, persentase kehadiran seluruh awal tadi.